Pemirsa ratusan pesilat Kabupaten Madiun dilibatkan untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjelang momen perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Apel ratusan pesilat ini dilaksanakan di alaman kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Para pesilat dari berbagai perguruan silat yang ada di Kabupaten Madiun ini merupakan pesilat pilihan yang rencananya akan dilibatkan dalam pengamanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2022 di lingkup desa. Ratusan pesilat ini nantinya akan bertugas bersama ratusan personel TNI Polri di sejumlah titik agar pelaksanaan perayaan Natal kondusif menjaga terjadinya gejolak di masyarakat. Upaya menciptakan pengamanan yang melibatkan pesilat dari berbagai perguruan bersama personel TNI Polri ini memunculkan kesan bahwasannya jargon Kabupaten Madiun yakni Kampung Pesilat Indonesia. Bupati Madiun Ahmad Awami Ragil Saputro mengatakan keterlibatan para pesilat dari berbagai perguruan silat ini selain mewujudkan rasa aman di lingkup masyarakat juga menumbuhkan keguyup rukunan antar pesilat yang dapat mencegah terjadinya konflik. Para pesilat yang ada di Kabupaten Madiun ini adalah menjadi aset kita itu bagaimana kita bisa mengelola mereka dengan baik. Artinya ketika ada kekompakan di antara perguruan biarpun ada perbedaan ini akan menjadi penjaga di Kabupaten Madiun. Seluruh potensi-potensi konflik potensi apapun itu harus patah penanganan khusus biar tidak merempet kemana-mana sehingga para pesilat ini juga bisa menjaga Kabupaten Madiun. Lesering dikumpulkan seperti ini akhirnya tadi kalau dilihat ya ada tampil satu dari perguruan A semuanya tepuk tangan jadi ada rasa burung ini, ada perguruan ini semua jadi tidak ada alasan kecapilah atau lainnya. Bupati yang akrab dikenal Kaji Mbing ini juga menekankan kepada para pesilat yang mayoritas masih remaja agar turut serta menjaga keamanan secara bersama mulai dari lingkup kegiatan di desa.